Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya pasti tetap semangat terutama bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan olos pada tahap 1 mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit nomor induk P3K dan segera diangkat menjadi ASN P3K dan bagi teman-teman yang belum dinyatakan olos pada tahap 1 ini mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat untuk mengulang di tahap 2 dan tentunya mudah-mudahan diberikan kelulusan pada tahap 2 nantinya amin amin ya robbal alamin baiklah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial kita akan membahas sebuah informasi yaitu tentang peserta yang lulus P3K tahap 1 yang melewati passing grade akan tetapi tidak ada formasi ini ada sikap tegas dari DPR selain dari ketua DPR RI Komisi 10 ini juga ada masukan ya atau sikap tegas dari DPR RI yang lain nah kira-kira apa saja sikap tegasnya dan mudah-mudahan itu tetap berpihak kepada rekan-rekan honorer yang tahap 1 dinyatakan olos ambang batas akan tetapi tidak mendapatkan formasi dan tentunya disini tetap menjadi kebimbangan apakah ikut di tahap 2 ataupun tidak nah informasi ini akan kita kilas dan kita bahas lebih lengkap di channel Kang Ipul Oficial namun sebelum lanjut kepada pembahasan informasi ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan baiklah teman-teman semuanya kita langsung masuk kepada portal online jpnn.com dengan judul guru honorer lulus passing grade tahap 1 tak ada formasi sikap DPR tegas jpnn.com Jakarta komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan kehususan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 tahap 1 alasan sebagian guru honorer tersebut dinyatakan tidak lulus karena tidak ketiadaan formasi tidak perlu dites para guru honorer yang sudah lulus passing grade itu sebaiknya dicarikan formasinya dan langsung diangkat kata ketua komisi 10 DPR RI Syaiful Huda kepada jpnn.com selasa 1910 menurut politikus partai kebangkitan bangsa PKB ini langkah tersebut harus diambil pemerintah agar guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri terselamatkan semuanya jangan sampai mereka diminta ikut tes tahap 2 diadu dengan swasta guru swasta lulusan memberikan profesi guru dan peserta yang belum pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik atau serdik sebenarnya pengangkatan 1 juta P3K untuk mengatasi darurat guru dan menyelesaikan masalah guru honorer kan jadi fokus ke situ saja ucapnya wakil ketua komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih juga mengungkapkan seleksi P3K 2021 seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN mereka yang selama ini mengisi kekosongan guru PNS diberikan kesempatan ikut tes P3K agar bisa berubah statusnya Fikri mengatakan kalau kemudian dalam seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 para guru honorer yang lulus passing grade diadu dengan lainnya kemungkinan kalah perengkingan bagaimana nasib mereka sementara tujuan pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru P3K karena melihat fakta ada 780 ribu guru honorer mengisi ruang-ruang kelas politikus partai keadilan sejahtera PKS ini menyarankan agar pemerintah mendata guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K guru tahap 1 tetapi tidak punya formasi kemudian pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi untuk menyediakan formasi bagi guru honorer tersebut ini harus dilakukan agar tidak masalah kalau tidak masalah guru honorer tidak akan pernah selesai apalagi pada seleksi P3K 2019 pemerintah pernah melakukannya yang lulus passing grade diangkat semua pungkasnya ACJPNN baiklah teman-teman semua ada pun dari informasi yang sudah kita bahas tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya menyoroti guru-guru yang sudah dinyatakan lolos pada tahap 1 yang sudah lolos ambang batas akan tetapi tidak lulus mengisi formasi karena kalah dari guru induk salah satunya ataupun guru yang sudah melewati ambang batas yang sudah berjuang mati-matian tetapi tidak diangkat menjadi ASN karena alasan tertentu nah regulasinya pemerintah dituntut oleh DPR RI Komisi 10 dari Ketua Saipul Huda ataupun Wakil sudah menyarankan atau mengambil sikap tegas DPR bahwasannya kalau bisa dari guru honorer yang sudah mengikuti tes tahap 1 dan dinyatakan lolos kalau memang bisa tidak perlu diadakan lagi ujian tes tahap 2 dan tahap 3 nah ini adalah harapan dari DPR kalau bisa langsung diangkat menjadi ASN karena apabila sudah lolos dinyatakan di tahap 1 ambang batas akan tetapi kalah pada pengisian formasi tentunya akan berjuang kembali melawan guru honorer dari swasta dan guru yang bersertifikat pendidik dan belum mengajar nah tentunya apabila melawan guru yang mempunyai sertifikat pendidik walaupun belum pernah mengajar akan tetapi akan kalah dari afirmasinya dan regulasi ini mudah-mudahan diterima oleh Mendik Budistek dan Panselnas terkait pengangkatan guru honorer yang lulus ambang batas pada tahap 1 pada sebelumnya dari Kemudik Budistek Ibu Nelusurya ini sudah menyampaikan apabila ada peserta yang tidak puas pada tahap 1 akan tetapi dinyatakan lulus nilainya akan dipakai selagi formasi jenjang yang diambilnya dan mapelnya sama bisa mengambil tahap 2 dan tahap 3 nanti nilai tertinggi akan diambil untuk mengisi perenkingan formasi dan ini adalah sikap tegas dari DPR RI Komisi 10 yang menyoroti adanya banyak guru honorer yang dinyatakan lulus ambang batas akan tetapi tidak dapat mengisi formasi mudah-mudahan usulan ini dapat diterima dan jadi pertimbangan oleh Pansel Nas dan teman-teman semua terhusus yang lulus ambang batas akan segera diangkat menjadi ASN P3K dengan pengecualian mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tentunya memberi kabar gembira kepada rekan-rekan yang terhususnya dinyatakan lulus ambang batas pada tahap 1 terus dukung channel Kang Ipul Oficial dengan subscribe komen like dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan akhirnya saya undur diri saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati